Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya yang dimana aku ngebahas gimana caranya jadi programmer yang gak gampang lupa gitu nah sebenernya, biar gak gampang lupa ya, kamu punya backup gitu kamu punya second brain, jadi bawa otakmu ke internet sehingga kalau kamu lupa, access aja, backup otakmu gitu nah aku tuh udah nyobain beberapa hal aku pake yang namanya tuh Notion nah tadinya aku pake Notion ya cuman aku merasa masalahnya dengan Notion ini kita tuh ya harus ngebuka halaman page-nya atau pake aplikasinya gak enak aja, gak efektif gitu kita gak bisa nge-share apa catatan kita gitu kan dan ya kita harus, bisa sebenernya nge-share cuman kita harus kayak pelakukan itu manual jadi gak enak nah ada beberapa catatan yang sebenernya gak bisa di-share di publik nah itu temen-temen bisa buat sendiri nah wiki ini sifatnya tuh bisa personal, bisa public, bisa private temen-temen tinggal bikin aja page yang private dengan page yang public gitu salah satu yang penting kalau kita punya catatan catatan itu harus, apa ya, searchable gitu dan aku nemuin satu proyek namanya MD Book kayak gitu MD Book itu proyeknya Rush intinya dia bakal kayak gini lah nanti bentukannya kalau temen-temen buka halaman blogku terus ya dia isinya kayak gini gitu kan ini ya, ini kita bisa cari misalnya install kayak gitu dan ini aku udah bikin ya satu contoh wiki nah temen-temen bisa search disini bisa search namanya misalkan javascript java, nah ini kayak gitu cukup intronya kita nyoba bikin wiki ya yang pertama temen-temen pastikan kalian semua sudah punya node.js ya kayak gitu nah disini kita mau pake Next.js kita bikin project aja nah NPX create next app terus pilih no terus no juga nah kita mau pake basic Next.js aja sidik ke personal wiki coba yarn dev terus kita sekarang buka localhost 3000 ya kayak gini lah kira-kira tampilan defaultnya pertanyaannya kenapa harus pake Next.js nah karena kita mau nge-share catatan ini di public kita harus punya hosting untuk nge-share konten kita nah Next.js itu dibuat oleh versel versel.com nah ini aku butuh dan ini gratis ya jadi blogku ini tuh aku yang bayar tuh cuman domainnya doang hostingnya tuh gratis di hosting di versel nanti kita coba praktekin gimana cara nge-publish ini hostingnya oke sekarang udah kita udah bikin projectnya yang selanjutnya dilakukan itu kita mau nginstall ini jadi temen-temen bisa download jadi klik di release ini disini habis itu download nah ini ada pilihan ada bisa Windows, Linux atau karena keunturan aku pake Max aku pake yang versi Max download aja pake Wiget dia cuman 4MB min-x x-z-f mdbook oke sekarang kita hapus yang ini terus ya karena kita gak mau nge-apa namanya nge-masukin ini di git repo kita nantinya kita tambahin aja di git ignore ya mdbook kayak gitu oke nah sekarang kita mau bikin satu folder namanya wiki terus ke wiki terus disini kita mau mdbook init yes judulnya personal wiki gitu oke nah sekarang disini kita mau ngasih beberapa config di book.tomel ini dan kita mau bikin build ya untuk di buildnya itu build dir bener gak ya build dir gue lihat contekan dulu ya guys mana-mana nih book ya build dir bener terus disini kita mau taruh di public terus wiki oke cukup kayak gitu sebenarnya dan kita bisa build mdbook build build sebenarnya dia error oh iya ini kita perlu specify directory wiki nah kalau sekarang kita jalanin yarn dev kita bisa buka ini biar 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 enak kita bisa coba bikin link aja dari index page ini ini kita delete aja kayak ya kita gak butuh ini terus ini kita ganti ke wiki in index.html kayak gitu terus ini diganti wiki personal wiki ini ya terus aku mau delete ini jalanin server yarn dev kita coba buka oke ini langsung klik ke personal wiki jeng jeng dia wiki index .html this file could not be found kenapa dia bisa jadi kayak gitu kita lihat public karena kita belum bikin mdbook build wiki ls public kita kayaknya salah config build oh ini tuh kurang i l build kayak gitu ya clean dulu ya dbook clean wiki sekarang kita bisa build yarn dev personal wiki ya muncul dia nah terus gimana caranya nambahin wiki gampang temen temen tinggal bisa pakai editornya masing-masing terserah bisa pakai vs code itu ke folder wiki disini ada source untuk nambahin page itu kita tinggal simply bikin sebuah disini tuh ini summary .md ini kayak root entry point yang kita bakal nge-list nanti apakah ada page apa aja misalnya aku mau bikin page internet internet .md kalau temen temen lihat disini kan ini cuman adanya chapter 1 gitu ya ini kita delete aja nah kalau kita bikin page baru nanti sebenarnya kita bisa bikin file baru di folder src ini tapi cara yang paling enak kita pakai command line aja jadi tinggal mdbook build wiki otomatis dia bakal nambahin ini ya ini ada ada internet terus kita bisa apa namanya tinggal nambahin aja kalau aku biaranya suka ngasih section misalnya apa ya disini aku mau kasih interesting reads gitu jadi misalnya aku lagi bikin buka hacker news ini biaranya ngecek-ngecek disini ada tulisan-tulisan yang menarik kayaknya apa deh misalnya misalnya ini crypto trading from blablabla terus kayak ngeliat titelnya kayaknya ini menarik cuman mau ngebaca nantilah nah ini ini udah baca wah keren next time kalau aku mau balik kesini aku simpen aja nah itu yaudah itu tinggal kita bisa bikin section disini nah biasanya aku simpen linknya terus di kopas aja ini titelnya kayak gitu abis itu di save terus ya tinggal mdbook build ini muncul dan temen-temen kalau misalnya gak pengen lagi nambahin terus pengen buka hasilnya kayak gimana itu gak perlu pakai build juga bisa ada dengan mdbook surf wiki nah ini nanti temen-temen bakal kalau ada change itu bisa langsung lihat nah misalnya kita nambahin nambahin satu page lagi terus aku mau nambahin di wiki di summary aku mau nambahin apa ya javascript oke tinggal javascript gini .md udah kita save ini otomatis ditambahin nah ini otomatis juga bertambah terus kita bisa tinggal nambahin konten biaranya selain baca-baca blog kita juga apa ya aku sih ya aku sih sebenernya aku biasanya suka nge-scroll github nge-scroll github dan nemuin ya ini ya di explore terus trending terus aku suka nemuin hal-hal yang menarik kayaknya aku mau nge-check project ini nanti gitu oke misalnya aku mau cari yang javascript aku filter language javascript nah disini ada yang menarik wih ada excel.js apaan ini gitu misalnya terus yaudah kita bisa save ini terus mana tadi disini disini di javascript kita tambahin misalnya github repo gitu excel workbook manager excel js kayak gini temen-temen bisa bebas mau format gimana terus yuk dia udah terupdate muncul dan aku juga biasanya suka ngelihat apa ya misalnya you might don't need moment js bias kalau lagi nge-scroll ke github repo ini contohnya yang ini kita ngelihat ada wah ini menarik gitu terus ya temen-temen mau simpen snippet kode ini ya bisa tinggal ditambahin disini katakanlah snippet terus ya kita bisa format code kalau kita lihat disini muncul dan kita bisa klik dan dia bakal tercopy kayak gitu nah sekarang ini kita udah punya personal wiki kita coba deploy ya kita coba deploy aku mau nyoba bikin repo baru namanya personal 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 wiki example personal wiki with mdbook and next js in public ini kita tambahin reponya kita mau bikin otomasi disini kita bikin push.js oke jadi kita mau nge-push changes nya dan ngejalanin comment mdbook nah disini nah disini salah satunya kalau mau jalanin comment line dari javascript itu gimana manfaatnya teman-teman kalau punya wiki itu bisa kayak gini aku kebetulan aku aku naroknya di cheat sheet ntar kapan-kapan kayaknya kita bahas yang cheat sheet ini kalau cheat sheet ini tuh kayak bikin bener-bener dari nol disini ada search nya juga halamanya ini kemudian ini lebih lebih kompleks next time kita kita bahas but anyway disini aku punya snippet kode yang untuk ngejalanin comment on apps terus ya disini kita bisa pakai copas asing function main yang pertama jadi sebelum nge-push itu kan ya kita dari tadi jalanin mdbook build wiki gitu ya dan kayaknya kalau kita harus mdbook terus git add git commit itu kayaknya banyak banget step nya kita bisa bikin automation disini disini await kemudian run command disini mdbook build wiki terus disini somehow si mdbook itu nge-throw apa ya error kode dan sebenernya itu gak error jadi disini kita ignore aja error nya gitu terus wait run command ini disini kita bisa git add gitu terus abis itu git commit min m disini wiki update wiki kayak gitu terus push await run command git push push origin main kayak gitu oke kira-kira cukup nah dan selanjutnya kita kalau udah nambahin itu kita bisa tambahin di npm package script ini disini kita tambahin script untuk push node push.js nah sekarang kita bisa coba ya yarn push oke selesai nge-push kita lihat disini nah sekarang udah ke-push dan disini di public dia bakal munculin yang nge-generate semua konten ini dan itu static sekarang waktunya kita deploy ke production virtual.app disini aku udah punya daftar aku mau add new project continue with github ya import personal wiki example ya kayak gitu aja udah tinggal deploy nah enaknya jadi kita deploy ini gratis aku gak tau ya cuman aku udah pake ini hampir 1 tahun setengah dan belum pernah bayar gitu dan nanti enaknya nih kalau kita lagi yaudah ini udah kesetup kita git push ke branch main dia bakal otomatis kedeploy gitu jadi nanti kalau nambah nambahinnya itu nambahin datanya tuh ini kan udah terdeploy kita lihat dan dia otomatis nambahin ini nah jadi temen-temen gak perlu beli domain udah disiapin domain ini ada personal wiki dan ya it's working searchnya muncul gak javascript working kan dan ini juga temen-temen bisa ganti gitu nah itu caranya bikin wiki jadi temen-temen kalau ada sini ya ya bisa nambahin snippet terus ya everything is working perfectly gitu ya mungkin segitu aja ya mudah-mudahan bermanfaat kalau ada pertanyaan temen-temen silahkan komen di kolom komentarnya dan jangan lupa share videonya biar yang temen-temen yang lain bisa juga punya personal wiki thank you see you later on the next video jadah